Intro Halo selamat datang di channel ini Dengan saya Iksanero Gak ada ya Gue pembuka Gue pembukaannya yang biasa aja Ini mau cerita-cerita aja Dibetri dulu bentar ya Jadi ceritanya hari ini aku tuh mau nginput SKP Karena STRku itu tinggal 4 bulan lagi masa aktifnya Jadi aku mau input SKP Yang ikutan webinar Pelatihan Kegiatan Baksos Terus acara yang terakhir yang kemarin itu Eka online ya Evaluasi kemampuan Apa ya Evaluasi kemampuan online Nah Eka online yang kemarin itu Yang ngadain adalah Kemenkes Bersama dengan Iropin Dan aku lulus Itu nilainya lumayan lah Nah ini adalah sertifikat yang aku kumpulin Serta hal-hal lain Yang berkaitan dengan Profesi optometris Sekarang optometris ya Nah ini dia Dari evaluasi Kemampuan online kemarin Lulus dengan nilai 52% ya Lulus dengan kemampuan 52 Dari 100 soal Dan itu nilai SKP nya 5 Dan hari ini Aku mau upload semua Ini ada Sertifikat Sertifikat kegiatan Terus SK Kepengurusan pengcap Cianjur Kita input Ke sistem CPD Nakes Dot orange Org Dot org Nah Kalian pasti masuknya itu Sekalian aja kali ya Cara memasukkan Sertifikat yang kita punya Ke CPD Nakes ini Ini hampir semua Organisasi Kesehatan Udah hampir semua Udah hampir Bukan hampir semua Ya udah semua Udah semua Menggunakan CPD Nakes Karena istriku Bidan Juga pakai ini Cuman ya logonya Beda lagi Pakai Ibi Ikatan Bidan Indonesia Kalau ini CPD Nakes nya Iropi Ikatan Profesi Optometris Indonesia Nah Bagi kalian Yang sama Apa namanya Sama Kasusnya Yang Mau Yang lagi Unci Retime Aktif CSTR nya Aku 2022 2022 Desember Abisnya Kita masuk Dari awal Nah Kalau kalian Memiliki Sudah Oh iya Gimana sih Caranya Dapat Akun Dari Iropin CPD CPD Nakes Ini Kalian Harus Jadi Anggota Dulu Di Di Areanya Masing-masing Misalkan Aku di Cianjur Gabung Daftar Jadi Anggotanya Yang Terdata Di Iropin Pengcat Cianjur Kalian Ada Misalkan Temanku Di Lembang Bandung Barat Itu Harus Terdaftar Jadi Anggota Di Bandung Barat Caranya Gimana Ya Datangin Aja Datangin Aja Pengurus Pengurus Kalian Tidak Tau Bisa Tanya Di Instagram Itu Banyak Akun Akun Untuk Ikatan Profesi Di Daerahnya Masing-masing Di Cianjur Juga Ada Di Bandung Ada Apalagi Jabar Kalau Kalian Bingung Di Tanya Gak Ada Bisa Tanya Ke European Pusat Ada Juga Media Sosialnya Atau Bisa Tanya Ke Pak Kastam Sudah terkenal Kalau Pak Kastam Di Facebook Juga Sering Aktif Nah Setelah Kalian Daftar Setelah Kalian Registrasi Ada Apa Ada Pembayaran Iurannya Itu Sebesar 120 Dan Ke Pencetnya Masing-masing Itu Sekitar 600 Rp Kok mahal Ya Enggak Itu Untuk 5 Tahun Kalau Misalkan Dihitungkan Menurut Kalkulatornya Adalah 500 Eh 600 Ribu Ya 600 Ribu Itu Untuk 5 Tahun Berarti Mana Kalkulator Kita Hitungkan Dulu Untuk Keanggotaan Ini Oke Ini 600 Ribu Bentar Jangan 600 Ribu Ya 12 Bulan Dikali Masa Keanggotaannya Itu 5 Tahun Berarti 60 Bulan Ya Nah 60 Bulan Jadi 600 600 Ribu Dibagi 60 Bulan Itu Satu Bulannya 10 Ribu Gimana Kalau Misalkan Dibagi Gini Murah Tapi Kalau Langsung Digide Kaget Gitu Nah Mungkin Saran Buat Para Pengurus Kalau Misalkan Gimana Iuran Anggota Ini Bisa Dicicil Gitu Bisa Bisa Iuran Berat Kalau Bayarnya 600 Ribu Kerasa Berat Banyak Godaannya Dari 600 Ribu Itu Bisa Bayar Ini Bayar Itu Ya Kalau Mungkin Bapak Bapak Adalah Seorang Pengusaha Ya 600 Ribu Itu Sekicep Gitu Ya Kalau Misalkan Kayak Kita Bekerja Ya Rasa Gitu Don't Jangan Ya Lumayan Ya Terasa Gitu Nah Kita Akan Lanjut Ke Bagian Pendaftaran Ini Tadi Mana Ini Kita Akan Masukkan Ini Pisan Jamil Pasoknya Di Skip Ya Oh Tidak Kelihatan Prosesnya Gimana Lama Enggak Enggak Yang penting Kalian Mau Daftar CPD Nakes Itu 120 Yang penting Masuk dulu Itu 120 Nanti Iuran Anggotanya Kalian Bisa Confirm Ke Pencap Masing Masing Salah Cuy Masuknya Tidak Tidak nah ini dia udah masuk, udah terregistrasi nah aku tuh jadi yang aku bilang tadi bahwa aku tuh pendaftaran keanggotanya belum 100% kemarin baru di DP berapa ya untungnya kepengurusan di canjur bisa menerima cicil dulu sebagian nanti sisanya itu mungkin kebijakan masing-masing ya nanti kalau udah selesai baru disetorkan ke ke mana gitu ke pusat apa ke jabar nah disini udah masuk kita mulai dengan jangan ngetik jangan ngeklik home page ya kalau home page ini nanti masuk lagi ke masuk lagi ke sini kalian harus masukin lagi paspor segala macem jadi jangan klik home page menu nya ini ada dashboard ada pripat karya nah kita akan masuk ke pripat area disini ada P2KB menu nya banyak terus kita klik borang pengisian nah kalau misalkan tampilan kalian gak kayak gini berarti disininya harus dirubah ke semua ranah nah misalkan kalian cuma lihatnya cuma ini doang nih nih ini kan gak ada ya nah kalian harus masuk klik ke semua ranah baru di searchnya ini tuh keluar jadi kalian gak pusing nyari ranah apa aja atau nama kegiatan apa aja yang ingin dimasukkan pertama kita akan masukkan webinar nah masukkan webinar nama webinar nya apa tadi aku udah konfirmasi ke pakastam bahwa hasil evaluasi kemampuan itu masuknya kemana ya ke webinar dulu aja katanya kita masukkan webinar terus alamat tempatnya dimana kegiatannya kalau misalkan zoom ya klik zoom gitu ini aku kegiatannya di ktki kemenkes.co.id terus penyelenggara terus disini tulis kementerian kesehatan filenya di klik nah cari filenya ini publish ini 19 publish kr 2019 ekpp kita klik ekpp terus nilai skp berapa oh kegiatannya dulu berapa ya kegiatannya tanggal kalau gak salah 2 oh 19 Agustus 19 Agustus kalau aku 19 Agustus ya gak tau kalau kalian yang udah ngikutin kemarin tanggal berapa gitu oke sorry gak kebuka lagi cuk nah nilai skp nya berapa kalian gitu aku kan tadi 52% atau 52 pertanyaan yang benar berarti dapetnya 5 skp tinggal dimasukin 5 skp terus simpan ini gak aku simpan karena aku udah udah ngisi ya udah ini ini cuman ngecontohin aja jadi kalian simpan ini nanti kegiatan di pemberitahuan ini ada keterangan kalian nilai kegiatannya apa terus ada nilai skp gitu terus kita balik lagi ke borang pengisian gak usah balik ke pkb di depan di atas ini tinggal di klik aja oke terus webinar tadi udah ya nah kalian udah terdaftar ke anggota ini lumayan nih untuk keanggotaan kita itu dapet 1 skp kita masuk keaktifan dalam organisasi ini nomor 7 poinnya ya terus kita input nah ini anggota terus apa ya disini misalkan kalian punya sertifikat kegiatan apa namanya kegiatan yang diadakan pengcap kalian nah kalau kemarin aku dapet sertifikat ini sertifikat ISAN ini tuh dibuka dulu ya bentar ya nah ini tuh adalah sertifikat kegiatan pas aku jadi anggota ini ada apa namanya baksos baksos pemeriksaan dengan kegiatan sosial kemanusiaan dengan kerjasamanya itu Lion Club Centernial Pondok Indah yang dilakukan di Cianjur bersama pengcap Cianjur di kantor Desa Rancagoong Kepupaten Cianjur aku pakai ini kegiatan ininya kita klik disini tanggalnya berapa sertifikat ini terus disimpan ini dapat lumayan 1 SKP nih keanggota 1 SKP kalau kalian ada sertifikat sertifikat lagi terus bisa dimasukkan nah ini bisa 2 kali sertifikat eh bisa 3 kali dipakai sertifikatnya untuk verifikasi bahwa kalian merupakan anggota terus ada penyuluhan kesehatan mata kalau baksos ini kalau bisa kalian bikin sertifikatnya ini fungsinya banyak bisa kalian masukkan ke penyuluhan kesehatan bisa kalian masukkan pada praktik pelayanan kepada pasien atau klien gitu nah kalau webinar disini nah terus aku kan tadi nanya lagi ngumpulin ini ada e-learning ini e-learning ini apa paling atas kegiatannya apa tadi nanya ke tetutus kebetulan terima 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 kasih.